Channel TV digital kalian cuma sedikit yang tertangkap bahkan sudah sering dan bosan beberapa kali di scan ulang tetapi channel atau siaran TV tidak bertambah ini solusinya, silahkan simak videonya dan dicoba sebelum ke video tutorialnya mari kita dukung video ini dengan cara like, komen, dan subscribe Assalamualaikum dulur di video kali ini saya akan share dan memberikan tip sederhana cara mencari posisi atau arah antena yang tepat untuk TV digital yang dimana antena ini adalah beberapa faktor pendukung untuk menentukan channel atau siaran TV dan untuk mencari posisi antena TV digital ini sedikit berbeda dengan TV analog waktu dulu yang dimana TV analog dengan kita memutar-mutar antena sambil melihat layar, TV sudah terlihat jelas tidaknya siaran tersebut dengan munculnya smooth atau tidak sedangkan untuk TV digital baik menggunakan set of box maupun yang sudah digital tidak bisa kita lihat langsung di layar TV tidak bisa kita lihat langsung di layar TV posisi yang pas karena di layar cuma muncul tidak ada sinyal apalagi kalau set of box baru biasanya lebih susah terutama untuk orang yang awam sama elektronik untuk cara yang pertama kita colokkan dulu kabel RCA ke set of box kita sesuaikan warnanya yang merah ke merah putih ke putih dan untuk videonya warna kuning ke kuning begitu juga ke TVnya yang kesana harus sama sesuai lalu colokkan kabel yang dari antena atas setelah itu kita nyalakan STBnya kita tunggu dan posisi TV ke AP sampai muncul seperti ini biasanya kalau set of box yang baru muncul seperti ini setelah muncul seperti ini kita isi semua petunjuk pemasangan seperti bahasa Indonesia negara Indonesia hanya arti semuanya mode pencariannya di PBT2 untuk daya antena saya dimatikan karena tidak memakai booster kalau misalkan memakai booster harus di on karena itu lumayan berpengaruh kepada daya panas pada STB setelah itu kita isi kode POS kode POS ini diisi sesuai tempat kita tinggal atau ya minimal kota karena kode POS ini untuk mengakses EWS di STB yang dimana EWS itu semacam peringatan dini untuk gempa atau bencana untuk kode POS saya kebetulan 4,4,1,8,3 setelah diisi semua lalu kita ke pencarian saluran tekan OK nah setelah muncul seperti ini kita tunggu beberapa saat sampai semuanya beres pencarian nah hampir beres ternyata TV saya menyimpan 17 channel kita cek ke OK channel yang saya dapatkan hanya 17 siaran channel ini buat acuan kita mengarahkan antena di posisi yang pas kita exit channel TPI ini buat acuan saya untuk melihat indikator signal indikator dengan cara menekan tekan tombol info di atas 0 yang ini sebanyak 2 kali sampai muncul indikator signal kekuatan sama kualitas ini kita acuan sampai ke kalau bisa 100% ya semaksimal mungkin dengan cara kita memutar antenanya sedikit demi sedikit sampai menentukan posisi yang dimana kekuatan dan kualitas sinyal bagus bang arpa putar antena sedikit sedikit setelah saya putar-putar ternyata posisi yang paling bagus ada di posisi ini kekuatan sinyalnya cuma mencapai 72 kualitasnya mencapai 50 tidak apa-apa karena warnanya pun kekuatannya biru kualitasnya hijau tidak orange biasanya kalau lemah itu orange setelah ini kita scan ulang dengan menekan tombol menu di set of box setelah pijit tombol menu remote set of box kita geser ke pencarian untuk menge-scan ulang tekan oke seperti biasa diisi ini dengan bt-bt2 semuanya setelah ini benar isiannya semuanya kita pencarian otomatis tekan oke kita tunggu sampai beres pencarian channel sebentar lagi selesai kita lihat berapa yang kita hasilkan ternyata menyimpan 22 channel tv nah ternyata terbukti sekarang channel terseran tv bertambah serta kualitas gambarnya pun lebih bagus jernih coba kita cek apakah benar channel yang tersimpan itu 22 channel kita tekan oke kita shoot kebawah ternyata benar 22 channel yang kita hasilkan hat semoga video ini bermanfaat assalamualaikum boom selamat menikmati